Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Asia U23 Qatar 2024 akan berlangsung di Gedung Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 25 Mei 2023 besok. Rencananya Drawing Group Kualifikasi Piala Asia U23 2024 dijadwalkan mulai pukul 15 waktu Malaysia atau pukul 14 waktu Indonesia Baran. Sebanyak 43 kontestan Piala Asia U23 2024 bersiap untuk mendapatkan 16 tiket playoff ke babak utama yang berlangsung di Qatar pertengahan tahun mendatang. Untuk kualifikasi Piala Asia U23 akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai 12 September yang akan terselenggara di 11 negara, satu di antaranya di Indonesia. Kualifikasi Piala Asia U23 seakan menjadi ujian berikutnya yang harus dilalui oleh Rizky Rido dan kolega setelah meraih medali emas SEA Games 2023 di Kampoja. Kesuksesan tersebut menjadi yang pertama setelah menunggu 32 tahun karena Timnas Indonesia terakhir kali meraih medali emas SEA Games pada tahun 1991 di Manila, Filipina. Mereka yang menjadi bagian dari kesuksesan tersebut besar kemungkinan akan melakoni laga kualifikasi. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan skuad Garuda muda oleh Indra Syafri selaku juru taktik Timnas U23 Indonesia. Hal itu merujuk pada regulasi SEA Games 2023 yang sama dengan Piala Asia U23 2024. Satu di antaranya adalah pemain dengan kelahiran 1 Januari 2001 atau setelahnya yang bisa tampil. Sejauh ini Indonesia sudah tampil dalam tiga kesempatan di babak kualifikasi Piala Asia U23. Tetapi belum pernah melaju hingga babak putaran final 16 besar. Pada tahun 2014 di Indonesia, skuad Garuda U22 hanya mampu finish di peringkat tiga kelas men setelah kalah bersaing dari Australia dan Jepang. Lalu tahun 2016 saat AFC merubah regulasi menjadi U23, Timnas Indonesia juga kalah memperebutkan tiket putaran final. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.